Berikut hasil adat kelas semen setanlar Ligi Women's Volleyball untuk matchday ke-18. Di hasil hari ini dimana basic task takluk dari Penerbahce dengan skor 0-3 lewat reihan poin 24-26, 21-25 dan 16-25. Sementara Kujai Borugenslik kalah 0-3 atas Esca Chibasi dan Murat Pasa menang 3-0 atas Ankara PTT. Di hasil lainnya di matchday ke-18 setanlar Ligi Women's Volleyball Serie R kalah 2-3 atas Cukurupa BLD. Sementara Galatasaray kalah 0-3 atas THY. Dengan hasil tersebut di klasemen sementara setanlar Ligi Women's Volleyball sampai dengan matchday ke-18 sehari ini. Di posisi ke-14 ada Ankara Karayolari dengan 5 poin. Sementara Serie R menempat di posisi ke-13 dengan 15 poin. Di posisi ke-12 tempat di Ankara PTT dengan 16 poin dan Aydin Basaksehir berada di posisi ke-11 dengan 17 poin. Besiktas dengan reihan 17 poin menempat di posisi ke-10 dan Cukurupa BLD berada di posisi ke-9 dengan 20 poin. Sementara Niluber BLD berada di posisi ke-8 dengan 22 poin dan Galatasaray berada di posisi ke-7 dengan reihan 26 poin. Murad Pasha menempat di posisi ke-6 dengan reihan 28 poin dan Kuzeyoboru Gendlik menempat di posisi ke-5 dengan reihan 27 poin. Sementara untuk posisi ke-4 besar di posisi ke-4 ada THY dengan 35 poin dan Fakibeng berada di posisi ke-3 dengan 46 poin. Ejja Chibashi menempat di posisi ke-2 dengan reihan 46 poin. Sementara pamuncak kelas sementara sutelanlah Ligi Women's Volleyball sampai dengan match day ke-18 hari ini ditempati oleh Penerbahce dengan reihan 49 poin. Terima kasih telah menonton!